Selamat malam Anda menyaksikan Headline News, saya Iqbal Himawan. Sebuah kiosk kemang api terbakar di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat saat perayaan pergantian Tahun Baru Imlek. Seluruh kemang api di kiosk tersebut ikut meledak. Dalam video amatir terlihat Kapolresta Pontianak, Komisaris Besar Polisi Muhammad Anwar Nasir, tengah mengarahkan mobil yang terparkir di dekat lokasi, terbakarnya kemang api untuk menjauh. Mobil pemadam kebakaran baru tiba di lokasi setelah 15 menit kebakaran terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Insiden terjadi diduga karena seorang pembeli menyalakan kemang api di dekat kiosk penjualan sehingga meledakan seluruh kemang api di kiosk tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!